Hai semua hari ini saya akan membuat camilan yang enak banget ini cocok juga untuk dicual lagi mau tahu banyak apa saja dan cara membuatnya tonton videonya sampai habis ya ini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan disini ada roti tawar yang tanpa kulit ini terserah kalian mau merek apa terus ada tepung roti atau juga tepung panir juga boleh ada dua butir telur tapi ini saya akan menggunakannya satu dulu ya terus ada sosis ini saya melakukan sosis ayam terus ada tusuk sate dan juga minyak goreng langkah pertama saya akan tekan-tekan roti tawarnya menggunakan gelas ya seperti ini atau kalian juga bisa menggunakan sendok ini ditekan jangan sampai ropet ya terus lakukan seterusnya sampai habis selanjutnya kita akan pecahkan satu telur terlebih dahulu ya tapi nanti kalau kurang boleh ditambahin ini dikocok sampai telurnya ini berbusan selanjutnya kita akan gulung roti dengan sosisnya kita ambil satu roti terus letakkan sosis di atas rotinya terus kita potong sosisnya sesuai ukuran rotinya ya terus jangan lupa buka plastik yang ada di sosisnya terus tinggal kita gulung deh jangan lupa kasih telur sedikit untuk perekatnya terus kita tekan-tekan biar padat biar nanti ini nggak buka-buka lagi seperti ini ya contohnya terus lakukan seterusnya sampai habis selamat menikmati ini ya teman-teman sudah selesai ini teman-teman ini saya akan potong rotinya ini saya potong menjadi enam bagian tapi kalau teman-teman mau lebih juga nggak nggak papa itu terserah kalian seperti ini ya terus kita ambil tusuk sate terus kita akan tusukkan ini ke lipatan ini ya biar nanti nggak lepas-lepas terus kita tusukkan terus ini saya akan tusukkan empat tapi kalau kalian mau lebih cukup nggak papa itu terserah kalian seperti ini ya teman-teman terus lakukan seterusnya sampai selesai selamat menikmati ini teman-teman ini teman-teman sudah jadi semua udah saya tusuk lalu selanjutnya kita akan paluri ini yang pertama itu ada telur lumuri semuanya ya terus lalu kita akan letakkan ke tepung rotinya ini sambil ditekan-tekan ya biar lengket sama rotinya seperti ini ya terus lakukan seterusnya sampai habis selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman udah saya baluri sama tepung roti ter satunya untuk menggoreng kemudian kita siapkan wajan terus tuang minyak ini secukupnya saja tunggu sampai minyak panas terlebih dahulu ya kalau sudah panas kita masukkan lalu ini digoreng sampai warna kecoklatan tapi jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya itu merata kalau sudah warna kecoklatan kayak gini lalu kita angkat kita tiriskan terlebih dahulu ya terus goreng selanjutnya sampai habis ini ya teman-teman sate, sosis, gulung rotinya sudah jadi mau dimakan pakai saus sambal juga enak loh mantep kan selamat mencoba di rumah ya selamat menikmati